Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Haji Muhammad Sumindra menyerahkan dukungan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi selasa 20 Desember 2022. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyatakan berkas Sumindra diterima dan lengkap. Bakal calon DPD dari petahana tidak dapat hadir langsung, penyerahan dukungan tersebut diwakili oleh tim Muhammad Sumindra, Yagnizai, dan tiga orang lainnya. Dukungan tersebut diterima oleh Komisioner KPU Provinsi Abnizal di kantor Komisioner KPU Provinsi. Dalam kesempatan tersebut, Zaidan mengatakan bahwa Sumindra yang merupakan masih anggota DPD RI hingga kini mencalonkan kembali untuk DPD RI periode 2024-2029. Dirinya bersama tim mendaftarkan Sumindra ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara prosedur dan tidak ada kekurangan. DPD RI mencalonkan DPD RI di 2024-2029. Aku senang Bapak Haji Muhammad Subindra, istri MMSI. Yang hari ini kebetulan tanggal 20, tepatnya lebih kurang gila, mesti gila suri. Kami mendaftarkan atau membawakan berkas pendaftaran Biau untuk KPU Provinsi Jambi. Insya Allah secara prosedur sudah kita ikuti semua, berudah tidak ada kekurangan. Dan usahalah hari ini dapurat, kita menatakan lolos. Insya Allah nanti kita akan langsung masuk tahap calon pembuatan DPD dan mengikuti arahan dari KPU. Yang mana nanti untuk nomor undian atau pendaftaran langsung calon, insya Allah beliau berkesempatan untuk disadir. Iqbal, Cek TV, melaporkan.